Menyombongkan diri dengan tidak beribadah kepadaku Saya dukuluna jahannamadakhiri Dia akan masuk ke dalam neraka Dalam keadaan hina Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT Di dalam surat Al-Tahrim ayat 11 Allah memberikan Menyampaikan suatu perumpamaan Orang yang mengharapkan surga Dan Allah membuat Isteri Fir'aun Sebagai perumpamaan Bagi orang-orang yang beriman Dia berdoa Ya Allah Bangunkan Untukku sebuah rumah Di sisimu di surga Bangunkan Bangunkan Untukku Sebuah rumah di surga Siapa yang berdoa? Istri Fir'aun Istri Fir'aun Istri Fir'aun Mengetahui bahwa istrinya Ingkar kepadanya Dia beriman kepada Allah Maka dipanggillah dan diinterogasi Istri Fir'aun kemudian mengakui Keimanannya Maka disiksalah Disiksalah Disiksa Diazab Dengan siksa yang luar biasa Para ulama kita menjelaskan Disaat Dia menghadapi siksa yang begitu berat Maka Allah Buka hijab Buka tabir Tampaklah Surga Jadi disaat dia Menghadapi Siksanya begitu berat Dia berdoa Inilah doanya Ya Rabbi penyili Indah kabaitan Fir'jannah Ya Allah Bangunkan Untukku Sebuah rumah di surga Maka Diperlihatkanlah Kepadanya surga Dan pada saat itu Dia tidak Sama sekali Tidak merasakan Beratnya Siksaan yang Ditimpakan Kepadanya Oleh Fir'aun Dan uniknya Bapak dan Ibu Begitu Beratnya Siksaan itu Sampai dia Wafat Dalam keadaan iman Dan wafat Dalam keadaan tersenyum Orang-orang yang menyiksanya Heran Ini ada orang Disiksa Begitu berat Tetapi Dia malah tersenyum Kenapa tersenyum Dia melihat Surga Sebuah istana Sebuah rumah Sudah disiapkan Untuknya Di surga Ini Bapak Nadiwi Contoh Yang disebutkan oleh Imam Ibu Taimiyah Tadi Orang yang beramal Yang beramal Dengan mengharapkan surga Pertanyaannya Apakah iman Orang yang beramal Tidak mengharapkan surga Yang katanya hanya Ikhlas karena Allah Lebih baik dari imannya Asiyah Istri Fir'aul Yang begitu Yang sanggup menghadapi Siksaan yang luar biasa Beratnya Berperan Ibu yang dimuliakan Allah Kerinduan akan surga Merupakan salah satu sifat Bagi orang-orang yang beriman Karena orang yang beriman Melihat surga Melihat kenikmatan Atau dalam Bahasa yang lebih luas Melihat Perkara-perkara gaib Yang Allah Subhanallah Yang Allah Subhanallah Sebutkan dalam Al-Quran Bukan dengan mata Bukan dengan mata Fisik Tetapi dengan mata Hati Mata hati Yang dalam bahasa Al-Quran Disebut dengan Basirah Maka para ulama kita Mengatakan Basirah itu Sama dengan Mata fisik kita Mata kita ini Bapak Ibu Semakin sehat Semakin sehat Semakin bisa melihat Apa yang ada di hadapan kita Semakin terang Dan semakin bisa Semakin tajam Melihat apa yang ada di sekitar kita Sebaliknya Kalau mata kita sakit Mata kita bermasalah Semakin kabur pula Apa-apa yang ada di sekitar kita Begitu pula Basirah Basirah ini adalah Mata hati Melihat Hal-hal gaib Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Al-Quran Ada surga Ada neraka Maka Orang yang Basirahnya sehat Mereka melihat Kenikmatan surga itu Sama seperti mereka melihat Apa-apa yang ada di sekitar mereka Kenapa Matanya sehat Basirahnya sehat Oleh karena itu Para sahabat Mengatakan Ketika kami duduk Di majlis Rasulullah S.A.W Kami melihat Surga Seakan-akan Di hadapan kami Juga kami melihat Ketika Rasulullah S.A.W Menjelaskan Tentang neraka Kami melihat Neraka itu Seakan-akan Ada di hadapan kami Kenapa Bapak dan Ibu Karena Basirah mereka Begitu sehat Ada salah Salah sahabat Di saat Perang Uhud Di saat Genting kita tahu Bagaimana Kondisi Perang Uhud Bapak Ibu Ya Jika kaum muslimin Mengalami kekalahan Karena Faktor Ketidak Patuhan Mereka kepada Rasulullah S.A.W Sebagian sahabat Mundur Mundur teratur Ada salah Salah sahabat Yang Yang lain Mundur Dia malah Maju Ketika Ada yang bertanya Mengapa Anda Maju Terus Sementara Yang lain Mundur Apa dibilang Aku Mencium Aroma Surga Di balik Gunung Uhud Apakah ini Bukan Basiroh Basiroh Aroma Surga Dapat Tercium Bapak Ibu Kemudian Setelah Peperangan Selesai Para sahabat Mencari Jenazah Sahabat Ini Yang Maju Sendirian Tadi Maka Ditemukanlah Tubuhnya Sudah Hancur Tercabik Cabik Oleh Tebasan Pedang Jadi Bapak dan Ibu Jadi kita Bicara Tentang Alam Gaib Dalam hal ini Surga Neraka Hisab Dan lain sebagainya Itu melihatnya Dengan mata hati Oleh karena itulah Sifat pertama Bagi orang-orang yang Saleh Orang yang beriman Bertakwa Alladzina Yukminuna Bilga Meyakini Dengan Seyakin-yakinnya Sedikitpun Tanpa ada keraguan Dengan Al-Ghaib Dan itulah Bapak dan Ibu Yang memberikan Motivasi kepada kita Untuk selantiasa Beramal Mengerjakan Amal Saleh Berbuat kebaikan Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Nanti kita lanjutkan lagi Kita akan membacakan Beberapa ayat Dan beberapa hadis Yang menjelaskan Dantang Sifat-sifat Surga Mudah-mudahan Setelah membaca itu Kita lebih Termotivasi Untuk Mengerjakan Amal Saleh Sebagai Bekal Untuk Memasuki Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Kajian kita Pada Pagi ini Kita Akhir Dengan Hamdallah Dan Dan Zikir Untuk Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallahumma Wabihamdika Ashadu